Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semuanya juga saudara-saudara semua sebansas tanah air juga semanusia kali ini saya berada di rumah cinta milang yang punya segundang kegiatan dimana pertama adalah pari sufi nimbang yang berkembang secara bagus secara kualitatif dan kuantitatif yang juga ditambah ada penjahit tenur yakni Gus habis dan soal tari sufi ini dibesok atau di gojrok atau ditempat oleh Mbah Dul dan tentu spesial buat Mbah Dul dan juga kawan-kawan semoga jumlahnya segera berakhir amin yang kedua disini ada kegiatan dan sampah dari per sampah inilah barangkali inspirasi bagi saudara-saudara di mana-mana dan bank sampah ini bergerak secara agresif dan menjemput sampah ke kampung-kampung ya dan kemudian yang ketiga disini ada JOS jasa ojek online saikhlasi saikhlasi itu artinya tidak menarjet dari orang yang dibantu berserah ternyata ada berkembangannya berkembangannya disikat JOS kemudian tambah lagi disini ada gemes mereka akan membersihkan masjid setiap Jumat dan ini tentu mereka akan dilindungi di hari dimana orang tidak dapat perlindungan karena anak-anak muda dari gemes ini peduli berhadap masjid dalam pengertian mu'ala atau kumandel kepada langgar dan masjid kemudian yang terakhir disini ini ada kedai kopi namanya Pak jkm ikm kopi singkatannya Pak ilham prismana kaya yang luput dari rumah cita ngimbang ini adalah kegiatan Khadroh namanya Khadroh ashabu Zahid tentu konek dengan dari supi soal siubat itu dan soal hari ini saya sambang-sambung serahung silaturahmi atau istilah lain anjang sana sebagai pengurangan saya atas dinamika rumah cinta langibang yang bergerak dalam berbagai ranah termasuk usulan saya nanti ada saja gerakan bulu di Indonesia bagaimana paru-paru dunia ini tetap dipertahankan hijau saya disini ditemani ini dia ini kemudian ini Mas ilham kemudian ini nilai nyonya oke eh 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 terus ini yuyun putranya Agus Luqman eh penjaga kawan Tari Sufi Kedung Pring Lamongan ya tentu saya sebut satu-satu ini Mas Tium sopir kami yang setia setiap saat tunda-tunda dan yuk kita mulai perayaan jiwa atas pertemuan kebersamaan dan persaudaraan kita kita syukuri dan inilah silaturahmi antar Tari Sufi dan siapapun orang tua yang merelakan anaknya bisa Tari Sufi saya hormati tidak salah kepada Tari Sufi ini yang Tari Sufi ini saya sebut pertama dari belakang itu Maret yang provosari tapi membina di Kedung Pring dan lagi dari Ngawi dan Daniel dari Pekalongan dan Wanda dari keratinan belakang selebihnya Tari Sufi Tuan rumah yang sana Yana Yana ini Egi terus ini Oca terus manusia ini selalu saya sebut kenapa karena inilah ajaran NU Membangun Ukhwadiliyah Watonia dan Bektaria sebagaimana tidak Gusti dan Nabi Muhammad S.A.W. sebagai rahmatan lil'alami Kali ini Kali ini kita akan saksikan penempaan dan semacam pengolahan dalam kematangan Tari Sufi Orang menyebut Tari Sema karena memang menyimak sebuah melodi cinta ketika musik didendangkan kata Syahruni genderan cinta ketika ditabuh dimana itu berita mestinya musnah seketika dan disebut Wirling Bervis karena Tari Sufi itu menurut para pengamat bukan Tari sebenarnya tapi karena keterbatasan nama lalu orang Barat menyebut Tariwis yang berputar maka disebut Wirling Bervis di Indonesia karena keterbatasan bahasa saya sebut Tari Sufi soalnya kalau disebut cukit ya orang patut ya yang universe Tari Sufi dan pengempaan ini berada di Tari Sufi Ngimbang di mana-mana saya harap ada ruang dan waktu untuk menempa bersama hidup itu sendiri tapi jangan menyendiri karena disebut insan itu sudah mengandung fitrah sosiologis hidup itu bersama cinta dibangun kata Syahruni seperti bangun rumah ada yang memasang tiang ada yang membuat aspek lain itu semua bergerak dalam rangka tegaknya rumah demikianlah cinta orang bergerak itu pendaraan di jalan itu itu urusan cinta menegakkan cinta bisa untuk keluarga bisa untuk bangunan kebersamaan dan mari kita nikmati Tari Sufi Ngimbang ini yang juga disambangi oleh beragam Tari Sufi di Indonesia Sambang kesini dari Nawi dari Lura dari Kalongan dari Tariu Madi dan juga berdiri Gorong ini menyusul ke sini ini anak saya anak dan ini doa jadi teman-teman Tari Sufi Ngimbang kami datang melaminkan doa melalui perayaan Tari Sufi Ngimbang perayaan jiwa Gusti Allah jangan ditemui besok kalau ditemui besok berarti dia bertempat pada ruang dan waktu itu mustahil Gusti Allah karena berada di luar ruang dan waktu ketemu dia tidak harus melalui ajal tapi sekarang kata Syahruni cuman syaratnya kok harus mematikan ego maka Syahruni menjerit-jerit dalam poisinya aku mati aku mati aku mati aku mati aku mati aku mati begitu terus ternyata yang hidup adalah Allah itu yuk kita nikmati doa melahirkan doa semoga semua upaya dari rumah cita berkah berkah luar biasa berkah luar biasa berkah luar biasa jangan tenang jangan bilang kalau pas mulu begini menuju diri bukan di luar diri Tuhan jangan ditemukan di luar itu bayangannya berkah luar biasa 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 kalau tidak pernah berkah luar biasa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.